Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler di situs cnbisindonesia.com dalam hot news. Kita ke informasi yang pertama, Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika terpantau telah memblokir akun Instagram perusahaan perdagangan mata uang kripto luar negeri di Republik Indonesia. Terpantau akun-akun Instagram resmi Binance dan Binance Indonesia atau Bybit dan Bybit Indonesia, Bitjet Indonesia, KuCoin Exchange dan Maxi telah diblokir. Ketika membuka akun-akun tersebut akan muncul tulisan akun tidak tersedia di Indonesia dan ikuti dengan informasi bahwa Instagram memenuhi permintaan hukum dari Kominfo untuk membatasi konten ini. Namun akun-akun ex-para perusahaan perdagangan kripto tersebut masih dapat diakses. CNBC Indonesia telah mencoba mengkonfirmasi alasan pemblokiran sejumlah platform perdagangan kripto yang dikelola asing ke pihak Kominfo dan otoritas jasa keuangan, namun masih belum memperoleh tanggapan. Sebagai informasi jumlah investor kripto di Indonesia tercatat sebesar 19,75 juta per Mei 2024. Jumlah itu melebihi investor pasar modal tanah air yang sebesar 13 juta pada periode yang sama. Pekan lalu otoritas jasa keuangan berbicara mengenai influencer aset kripto yang marak di media sosial. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fauzi mengingatkan adanya Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 bahwa perusahaan perdagangan aset kripto dilarang menawarkan produk aset kripto melalui iklan selain dari media resmi perusahaan aset kripto yang dimaksud. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC akhirnya buka suara soal tudingan Wijaya Karya yang merugi karena proyek Kereta Cepat WUSH. Korporat Sekretari KCIC Eva Herunisa membeberkan alasannya. Eva mengungkapkan klaim sebesar 5 triliun rupiah yang disampaikan pada sejumlah pemberitaan. Eva merekankan proses menagihkan di KCIC harus melalui prosedur administrasi agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Termasuk dari sisi keuangan yang sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Sebelumnya Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengungkapkan beban wika membekak yang terdiri dari beban lain-lain naik 310,16% menjadi 5,4 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2023 faktor penyebab kerugian jumbo yang dialami perusahaannya. Salah satunya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUM Indonesia atau PSBI yaitu anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI yang mengegah mayoritas saham KCIC sebesar 60%. Wika sendiri menjadi salah satu pemegang saham PSBI dengan kepemilikan 38% saham. Pengelola Mall Center Point mendapat ultimatum dari Wali Kota Medan Bobi Nasution bahwa mall tersebut akan segera dirobohkan. Pasalnya pengelola Mall Center Point yaitu PT ACK tak juga merunasi tunggakan. Sebelumnya mall ini telah dikenai tindakan penyegalan akibat tunggakan pajak yang belum dilunasi. Bobi pun memerintahkan tenan agar segera mengosongkan Mall Center Point dan dia memberikan waktu satu minggu kepada pandan tenan Mall Center Point. Pemkot Medan sebelumnya dikabarkan memberi waktu tambahan ke pengelola Mall Center Point untuk membayar tunggakan pajak sebesar 107 miliar rupiah. PT ACK selaku pengelola diberikan waktu hingga 19 Juli untuk melunasi tunggakan pajak. Mall tersebut disebut menunggak pajak sejak awal berdiri tahun 2011. Berdasarkan penelusuran PT ACK milik Hando Kohli yang juga Direktur Utama PT Arga Citra Karisma pada kurun waktu tahun 2010-an, dirinya terjerat kasus korupsi, menyangkut status tanah milik PT Kereta Api Indonesia bernilai 185 miliar rupiah dan kini telah berubah fungsi menjadi pusat belanja terbesar di Medan Sumatera Utara. Hando Kohli sendiri kemudian ditahan setelah menyerahkan diri dan menjadi buron selama 6 tahun. Penembakan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali maju dalam pemilihan Presiden negara itu semakin panas. Meski pelaku penembakan Thomas Matthew Crookes telah ditembak mati 13 Juli lalu saat hari kejadian, kini sejumlah spekulasi bermunculan soal ini. Misalnya, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, David Friedman, menyebut percobaan pembunuhan tersebut ibarat peristiwa 7 Oktober namun terjadi di Amerika Serikat. Tanggal itu merujuk penyerangan Hamas ke Israel, maksud kami guna membalas penjajahan negeri Zionis. Kegalan Israel mencegah serangan penguasa Gaza itu secara luas dianggap sebagai bencana keamanan terburuk di Israel. Sementara itu penembakan Trump juga membuka laporan intelijen soal rencana pembunuhan Trump oleh Iran. Hal ini didorong oleh Secret Service untuk meningkatkan keamanan di sekitar mantan Presiden tersebut, namun Crookes diakini tak ada kaitannya dengan hal tersebut. Di sisi lain, Rusia juga memberi respon terbaru soal penembakan Trump. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut, upaya pembunuhan Presiden dan calon Presiden telah menjadi tradisi dalam kehidupan politik Amerika Serikat dan menjadi manifestasi menyakitkan dari kehidupan politik dalam negeri Amerika Serikat yang juga telah diakui oleh Joe Biden.